Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Budiman, apa kabar kalian semua hari ini? Mimin doakan semoga anda dan keluarga diberi reski yang banyak dan kesehatan lahir dan batin. Oke, pada video kali ini kami dari tim sahabat Budiman akan memperlihatkan sederetan video aksi maling yang terekam kamera pengawas. Video ini anda dapat jadikan sebuah pelajaran agar anda, keluarga dan rekan-rekan tidak terjadi hal yang seperti ini di kemudian harinya. Oke sahabat Budiman, mari kita langsung saja ke videonya. Di awal video diperlihatkan ibu haji dan bapak haji sedang berbelanja di sebuah toko. Ia pun memarkirkan kendaraannya di depan toko. Saat masuk untuk berbelanja tiba-tiba ada manusia yang bersifat iblis melintas dekat motor pakah haji. Ia pun sengaja melewati motor dan mengamati keadaan sekitar. Saat pak haji lengah dan situasi sudah kondusif, pria berbaju kotak-kotak ini langsung lancarkan aksinya dan membawa kabur motor pak haji. Sang istri yang melihat kejadian ini respon berteriak dan dikejar oleh pak haji dan warga. Tapi apa daya dan upaya, semua itu sia-sia karena sang maling langsung tancap gas. Wajah sang maling ini terekam jelas oleh kamera pengawas. Pria bertopi dengan wajah ketakutan sedang melancarkan aksinya mencuri motor. Terlihat dalam video pria menggunakan sebuah kunci T untuk membobol setang kunci motor vario milik warga. Dengan keterampilan yang ia miliki, maling ini berhasil membawa sebuah motor milik warga yang terparkir di sebuah teras rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video kali ini beda lagi ceritanya. Terlihat sepeda motor pengantar paket ditinggal sang pemiliknya. Di saat yang bersamaan terlihat seorang pria yang sedang melintas melihat kunci motor dilupa dicabut sang pengantar paket. Pria ini mengambil kesempatan dan menjadi kurir dadakan membawa kabur motor. Yang jelas pria ini untung dua kali lipat karena sudah dapat motor beserta paketnya. Entah mau dibawa kemana paketnya nanti? Video ini menjadi penting untuk menjadi pelajaran kita semua. Jauh dekatnya kita ingin pergi janganlah teledor seperti pemilik motor di dalam video. Memanaskan motor sangat baik untuk dipakai beraktifitas. Tapi jika ditinggalkan seperti ini beda ceritanya. Perhatikan sepeda motor yang dipanaskan oleh sang pemiliknya. Dari rekaman kamera pengawas ini belum terlihat di mana sang pemilik motor berada. Tanpa diduga lewat seorang pria bermasker langsung mendorong motor dan tak akan kembali. Jika hal seperti ini terjadi bukan hanya mesin motor yang menjadi panas. Tapi emosi sang pemilik motor jauh lebih panas. Ada lagi nih aksi pencurian minuman kaleng yang terjadi di sebuah toko di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuk, Linggau Timur. Terlihat seorang bapak-bapak yang sudah berumur dengan santainya mencuri satu dos minuman kaleng. Peristiwa ini sangat jelas terekam kamera pengawas. Di mana sang maling ini beraksi saat ada pembeli lain yang datang untuk berbelanja. Terlihat dalam video maling ini langsung mengangkat satu dos minuman kaleng kemudian langsung kabur. Kita doakan semoga bapak ini cepat sadar dan tobat sebelum ajal menjemputnya. Dan kita doakan sang pemilik toko semoga rejekinya bertambah lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah video memperlihatkan tiga orang pemuda yang ingin memasuki rumah warga terekam kamera pengawas. Tiga komplotan maling ini terlihat sedang mengawasi keamanan di depan pagar rumah yang menjadi incarannya. Setelah dirasa aman, satu pemuda yang memakai topi hitam dan baju kaos hitam memancat tembok warga. Saat ingin melancarkan aksinya, pemuda ini dikejutkan dengan alarm yang berbunyi dengan keras. Pemuda ini membatalkan niatnya untuk mencuri dan kembali memanjat keluar pagar. Dalam keterangan video yang diunggah akun telegram Memo Medsos menuliskan peristiwa ini terjadi di jalan Manggaretebet, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!